Rekan setim Rafael Stuik ternyata mengungkapkan kalau siap untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. PSSI sudah siap untuk naturalisasi? Rekan setim yang dimaksud yakni Jordi Werman. Ia ternyata memiliki minat untuk membela Timnas Indonesia. Hal ini terungkap dalam wawancara di akun Youtube Yusanugraha. Dalam unggahan tersebut, ternyata Jordi pernah dikontak pelatih kepala Timnas Indonesia, Shin Taeyong melalui video call. Ia pernah dihubungi PSSI. Saya juga pernah mengobrol dengan pelatih kepalanya, Shin Taeyong, melalui video call, ujar Jordi dalam Youtube Yusanugraha. Namun, prosesnya sedikit terhambat karena Jordi memilih untuk mencari klub baru. Namun, masalahnya waktu itu saya sedang proses pindah klub lain di Belanda. Saat itu saya terlalu sibuk mencari klub baru, dan awalnya berpikiran baru fokus ke tim nasional setelah mendapatkan klub baru, kata Jordi. Ketika ditanya jika ada tawaran membela Timnas Indonesia, eks pemain Feyenoord Rotterdam ini mengaku siap. Saya ingin sekali membela Timnas Indonesia. Saya sudah memikirkan Timnas Indonesia dan akan sangat fantastis kalau bisa membela Indonesia, akan menjadi nimpi yang menjadi kenyataan, lanjut Jordi Werman. Kini, ia menunggu tindak lanjut dari PSSI apakah nantinya akan memproses kepindahan warga negaranya dan menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Sekarang saya menunggu apa yang akan dilakukan PSSI kepada saya dan apakah ada jalan keluar. Saya ingin membanggakan Indonesia. Jika sudah berada di sana, Timnas Indonesia, saya ingin memberikan terbaik, tutupnya. Sebelumnya, PSSI memang tertarik untuk mencari pemain keturunan grade A guna menjaga asa agar bisa bersaing di Piala Asia 2023. Vietnam contek Indonesia, klaim punya lebih dari 20 pemain keturunan. Siap berpindah ke warga negaraan lewat program naturalisasi. Wajahnya tercoreng di SEA Games 2023. Usai dilibas Indonesia, Vietnam benar-benar menyusun kekuatan baru menyongsong Piala AFF 2023 dan kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Satu persiapan Vietnam yang patut disorot, tim berjuluk The Golden Star Muda ini secara terang-terangan meniru program Timnas Indonesia. Kesuksesan Timnas Indonesia meraih medali SEA Games 2023 tak hanya berkat perjuangan pelatih meraih komponen tim, khususnya para pemain. Berbekal para pemain yang diproyeksikan tampil di Piala Dunia U-20 2023, Indra Shafri sukses mengakhiri puasa medali emas SEA Games selama 32 tahun. Para pemain tersebut juga lahir dari tempaan Shin Taeyong dalam pemusatan latihan dan pertandingan yang dilakukan sebelum bersama sederet pemain keturunan. Termasuk di FIFA Matchday dan Piala AFF 2020 dan 2022, beberapa pemain keturunan sukses memberi dampak tak hanya ke level permainan tetapi juga pengalaman bermain. Jordi Ahmad dan Elkan Bagot sukses memberi warna baru dalam permainan Timnas Indonesia, termasuk saat tampil di SEA Games 2023. Meski tak secara langsung ikut bermain, beberapa pemain yang sempat bermain bersama kedua nama itu tampil mengesankan di squad Indra Shafri. Seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Rido, Witan Sulaiman hingga Muhammad Ferrari, cara yang sama bakal dipiru Vietnam menyambut Piala AFF U-23 2023 dan kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Tak tanggung-tanggung, Vietnam diklaim sudah menyiapkan lebih dari 20 pemain keturunan yang siap untuk dinaturalisasi. Soha, VN menyebut bahwa Philip Trousier merasa para pemain keturunan yang dipanggil dipercaya mampu memberi peningkatan kualitas semua kelompok umur Timnas Vietnam saat ini. Laporan media Vietnam ini juga menyebutkan satu pemain keturunan Republik Ceska bakal segera mendarat di Hanoi pada Rabu, 6 Mei 2023. Pemain yang dimaksud adalah Nguyen Anhan, pemain yang juga dipanggil bergabung Timnas U-18 Republik Ceska namun disebut lebih memilih Vietnam. Pelatih Philip Trousier secara pribadi turun tangan dan meyakinkan Nguyen Anhan memiliki Vietnam, Uli Soha, VN. Di saat bersamaan pemain ini juga dipanggil memperkuat Timnas Republik CKU-18 untuk pemusatan latihan pada Juni, 2023. Trousier juga mengonfirmasi telah memanggil para pemain keturunan yang berkarir di Eropa untuk meningkatkan kualitas tim Vietnam. Saat ini Trousier memiliki lebih dari 20 pemain keturunan, siap naturalisasi, dalam daftarnya, imbuh mereka. Seolah iri dengan pencapaian Indonesia lewat program naturalisasi pemain keturunan, tim-tim Asia Tenggara mulai meniru dan mencontek cara tersebut. Timnas Indonesia saat ini terus melakoni latihan di lapangan tour, Surabaya jelang menghadapi dua laga FIFA Matchday melawan Palestina, 14-6, dan Argentina, 19-6, mendatang. Pelatih Shin Taeyong yang baru memimpin latihan hari ini masih fokus memberikan materi latihan penguatan otot untuk pemain. Skuad Garuda sudah berkumpul di Surabaya sejak 5 Juni lalu. Laga melawan Palestina akan berlangsung di Stadion Gelora Bungtomo, Surabaya. Pada awal-awal pemusatan latihan ini, para pemain belum terlalu difokuskan kepada hal taktikal. Tim pelatih masih memberikan menu latihan fisik. Apalagi, fisik para pemain masih belum sempurna karena memang kondisinya saat ini kompetisi tengah berakhir. Musim kemarin selesai memang libur panjang karena FIFA Matchday, jadi kelihatan tidak baik secara fisik dan keseluruhan. Jadi kami tidak punya banyak waktu untuk tingkatkan fisik pemain, tapi fokus latihan tingkatkan otot pemain dan penguatan, kata Shin Taeyong. Pelatih Shin sangat berharap, bagi klub-klub yang belum melepas pemainnya agar segera memberikannya kepada tim Nas Indonesia. Ini membuatnya kesulitan dalam memantau kondisi pemain. Memang, sebenarnya sudah dibicarakan bahwa TC akan dipercepat, pasti klub-klub harusnya lepas. Saya merasa tidak nyaman dan terganggu karena pemain banyak yang liburan, baru ikut juga, jadi kurang fisiknya, saya kurang nyaman, ungkapnya. Menghadapi dua pertandingan nanti, Shin Taeyong berharap pemain menunjukkan permainan terbaik dan tanpa beban, terutama ketika hadapi Argentina. Dia meminta pemain fokus kepada diri sendiri dan mengikuti instruksinya. Semua tahu Argentina juara piala dunia, saya hanya akan berusaha tingkatkan fisik dan otot pemain biar bisa berusaha semaksimal mungkin di pertandingan nanti, saya hanya berharap pemain bisa ikuti instruksi saya, pungkasnya.